Hai, kembali lagi di channel youtube Tia Oke, sekarang aku mau ngasih review tentang salah satu wisata alam yang terkenal di Jogja Kalau misalkan kalian itu instagramer atau hobi banget buka instagram Pasti kalian pernah lihat yang namanya hutan pinus dong Jadi, aku mau ngasih tahu sedikit tentang hutan pinus Hutan pinus itu semacam kayak perkebunan gitu yang ada di dataran agak tinggi Cuma gak terlalu tinggi Jadi, disitu tumbuh sekitar berapa ratus pepohonan pinus gitu Dan di dalamnya itu udah dikelola Jadi, ada tempat duduk, ada tempat makanan Buat makan gitu kan Ada kayak semacam gazebo gitu Ada taman bunganya juga Terus, disana juga disediakan yang namanya semacam arena foto Nah, arena fotonya itu benar-benar gak nanggung Jadi, tingkatannya itu bisa sampai yang tinggi banget Sumpah, aku kesana itu kayak gak berani gitu loh Jadi, aku cuma sampai tingkat dua aja Dan itu menurut aku udah ngeri banget Karena benar-benar kayu dan itu tuh gak ada pengamannya sama sekali gitu loh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Tapi disana itu kalian gak bisa pakai sesuatu yang kotor-kotor, kalian gak bisa jorok-jorok disana karena disana semuanya bersih Bahkan makanannya itu bener-bener makanan yang sehat, aku disana pesen nasi goreng dan itu ya you know lah makanan sehat itu gimana Dari mana? Dari hutan pinus, ya dari sekarang dimana? Sekarang makan di bumi langi Bumi langi Tapi lucunya disini nyeker Mana kakimu, Fir? Nyeker Ada bule Ada bule Mana? Woi, ada bule Ih sumpah ini batu, beneran batu, ini manis banget Manis banget, goreng-goreng sama manis Enggak Enggak cuma, suka banget Jod, dirasakan Emang eh Oh, enggak cair-cair ya Kayak permen juga sih, mbak Serius, manis Enggak semanis Cuma enggak, enggak semanis bulatnya Ya, manis-manis permen Jadi sekarang kita udah di rumah makan Bumi langit, kalau enggak salah Disini tuh view-nya bener-bener kayak Kita tuh ada di bumi Terus pemandangan itu langit gitu Terus Ini kan aku lagi mau sholat Tadi udah makan duluan Itu masjidnya kayak gini Tuh Terus di daerah sini, kalau enggak Atau disana Itu ada kayak sendal teplek gitu Dia kayak sendal bakiak Kayak kita mau sholat gitu Pakai sendal itu Dan Ini enggak ngerti Atau aku salah pake sendal Atau gimana juga enggak ngerti Coba ditutup deh Sama aja Makin terbalik Coba ya liat Sumpah Itu macu gitu Sudah kan, mbak Sumpah Ini udah cuma Ini harus direkam Bener-bener tepok Tadi aku sempat ngasih tau ke kalian Kalau aku sholat dulu Jadi tadi aku makan duluan sama mbak Salma Yang lainnya tuh sholat Habis tau aku langsung sholat Oh iya aku mau ngasih tau Kalau misalkan kalian di bumi langit itu Dia kayak ada Kebun khusus hidroponik gitu Dan kalian bisa keliling-keliling disana Jujur emang kalau kalian makan disana tuh Apa ya Nggak terlalu pricey Cuma sehat Oh iya kabar gembiranya Buat kalian para wanita yang suka merawat wajah kalian Dengan masker-masker di luar sana Jadi kalian pasti tau dong semuanya Tentang masker kefir Dan hasil-hasilnya Dan disitu ada orang jual masker kefir Aku seneng banget Jadi disitu ada masker kefir Dan itu bener-bener organik banget Jadi kita tuh bisa tau gitu loh Komposisinya apa aja Dan itu campuran yang gimana Dan itu juga namanya dia organik asli Jadi nggak bisa bertahan lama Cuma dia cukup sampai Berapa kali pake ya Kalau nggak salah sih 9 atau 10 kali pake gitu Cuma harganya ya lumayan pricey sih Kalau menurut aku Tapi nggak juga sih Gimana ya Ya pokoknya 1 cup kecil gitu Aku udah habis sih 1 cup kecil Segini Ya segini lebarnya Terus tingginya tuh kayak segini gitu Itu harganya 70 ribu Ya menurut kalian aja gimana Disitu ada banyak Ada yang arang Ada yang kunyit Ada yang Pokoknya banyak deh Dan disitu ada dari tulis Kalau manfaatnya apa aja Nggak cuma itu Dia juga jual Buah tangan gitu Oleh-oleh Pokoknya banyak banget deh Dan segala sesuatu yang dibuat disitu tuh organik gitu loh Jadi menurut aku Bakal aman buat wajah kalian Yang terutama sensitif Karena kalau liat wajah aku juga sensitif Jadi aku nggak bisa pake masker yang sembarangan Dan kalau masker kefir disitu tuh Ini bener-bener original gitu loh Original-original Ya itulah pokoknya Jadi rekomen banget buat kalian para cewek Harus beli maskernya berdiri Oke Lanjut ya Nah, ada orang lah Nah, ada orang lah Jadi yang mungkin itu aja kali ya video aku Aku nggak terlalu banyak nge-shoot disitu Karena aku banyak ngambil gambar gitu loh disitu Karena view-nya bagus-bagus Aku suka Dan kamera baterai aku juga nggak terlalu bertahan lama disitu Sementara aku lupa bawa charger Jadi hanya segitu saja video aku Pokoknya kalau misalkan kalian mau minta video apapun sama aku Kalian tulis aja di komentar di bawah Dan jangan lupa selalu baca description box Description box aku Karena disitu banyak ada keterangannya Tentang video ini Dan yang terakhir Kalian jangan lupa like Dan subscribe Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ya video aku Semoga membantu Dan menyenangkan Aku juga menunggu komentar Semacam kritik atau saran Dari kalian ya Jadi jangan ragu ya untuk komentar Pasti akan aku baca Daaah See you Eh Eh Kemudian